Sepertinya Anies Baswedan harus pergi ke pantai pengandaran di selatan Jawa Barat buat menjernihkan pikiran. Mungkin Anies memang benar-benar harus menjernihkan pikiran di bawah pohon kelapa sambil menikmati sunset dan air kelapa segar untuk menjernihkan pikiran dari segala kebuntuan yang dia hadapi sekarang ini. Ya, menjernihkan pikiran dari segala kebuntuan yang dia hadapi sekarang ini. Dan kalau dalam perjalanan ke pantai pengandaran itu dia lalu sempat menemui Susi Puji Astuti, mantan menteri kelautan, berfoto bersama dan menyebarkannya melalui media sosial, itu tampaknya nggak lebih dari sekedar gimmick politik supaya mendapatkan perhatian publik dan bisa masuk ke pemberitaan media. Anies sedang mencoba untuk tetap relevan dan dibicarakan dalam konteks Pilpres 2024. Sebab belakangan ini, orang-orang dan media sepertinya sudah malas membahas tentang Anies Baswedan. Banyak yang menganggap bahwa dia sudah terlempar dari gelanggang Pilpres. Bahkan, calon-calon potensial cawapres Anies seperti Yeni Wahid dan Kofifah Indar Parawangsa, mereka sudah menolak untuk jadi pendamping dari bapak politik identitas tersebut. Jadi pertemuan dengan Susi sebatas dipakai buat bikin efek kejutan saja, sambil mencoba-coba cek ombak. Sosok Susi dipakai oleh Anies. Dan Susi pun pastinya paham, bahkan dia sangat paham akan permainan politik dari Anies Baswedan ini. Makanya Susi pun jauh dari perasaan Jumawa. Dia menampik ada pembericaraan serius soal politik. Saya cuma mendengarkan saja itu kata Susi tentang pembicaraan politik dengan Anies. Susi menghindar dan sama sekali gak GR, gak gede rasa soal pertemuannya dengan Anies. Dan setelah beberapa waktu berlalu, partai-partai koalisi Anies pun gak bakal menanggapi lebih lanjut manufur Anies menemui Susi tersebut. Maka Anies pun pulang dari Pangendaran mendapati dilema yang dihadapinya sebelum berangkat masih tetap aja ada di situ. Masih tetap membuatnya gusar. Siapapun yang bakal dia pilih sebagai cawapres, tampaknya takdir koalisi perubahan sudah ditetapkan. Koalisi dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS itu cepat atau lambat bakal bubar jalan juga. Ketemu lagi dengan saya, Rini Budoyo, di Hot Topic. Cuma di Kanal 2045 TV. Ikut Komando Jokowi, dukung dan menangkan Ganjar Pranowo. Baik Partai Nasdem maupun Partai Demokrat, baik Surya Paloh maupun SBY dan AHY, mereka tampaknya kini dalam posisi adu kuat dan adu sabar. Pada dasarnya mereka sama-sama menunggu koalisi perubahan bubar dan sudah menyiapkan skenario B, yaitu skenario cadangan. PKS juga begitu. Pastinya mereka juga nggak naif dalam berpolitik dan sudah menyiapkan skenario cadangan juga. Jadi mereka semua menunggu siapa yang bakalan duluan kehilangan kesabaran dan menyatakan keluar dari koalisi perubahan Anies Baswedan. Dalam posisi ini, cuma Anies yang bisa mencegah koalisi perubahan bubar. Tapi sampai sekarang, sampai dia pulang dari menemui Susi Puji Astuti di Pangandaran, Anies belum juga menemukan solusi yang bisa membuat koalisinya bertahan. Solusi yang bisa membuat semua pihak menerima dan gembira. Demokrat sudah lebih dulu mengunci pilihan cawapres Anies pada sosok AHY, ketua umum mereka. Bila bukan AHY, mereka sudah punya skenario cadangan untuk bergabung dengan koalisi PDI Perjuangan. Bahkan sebagai alternatif lainnya, mereka juga siap buat ditampung sama koalisi Partai Gerindra. Nasdem juga punya kuncian. Mereka menolak AHY. Kalau Anies sampai memilih AHY sebagai cawapresnya, Nasdem nggak akan ragu buat keluar dari koalisi perubahan dan beralih mendukung pencapresan Prabowo Subianto. Pintu ke arah sana sudah dibuka. Makanya sekarang Anies putar otak mencari sosok yang bisa diterima sama Nasdem maupun Demokrat. Dan yang lebih penting dari itu, melihat hasil surveinya sejauh ini yang semakin jeblok, Anies harus mencari sosok yang bersedia menerima resiko buat langsung kalah di Pilpres bersama dirinya. Tapi, nah ini menariknya. Tapi, kalaupun Anies bisa mendapatkan sosok yang siap kalah itu, bisa jadi nanti malah Nasdem dan Demokrat yang bakalan dapat kesempatan buat langsung membubarkan koalisi yang nggak prospektif ini. Lah, untuk apa bertahan di perahu yang sudah bocor? Iya kan? Bener nggak? Makanya, koalisi yang dihadapi Anies ini benar-benar buruk dan bikin frustasi. Bahkan, bisa kita duga kuat. Sekarang ini Anies sudah nggak punya sokongan dana kampanye lagi, sehingga dia nggak bisa membuat acara besar keliling ke berbagai daerah seperti yang sering dilakukan oleh Ganjar. Nggak ada lagi berita Anies keliling-keliling naik jet pribadi ke berbagai daerah. Ya, kejadian ini memang masuk akal ya. Mana ada cukong politik yang mau menyokong kebutuhan dana pecah pres yang pasti kalah. Iya kan? Bener nggak? Di zaman yang serba terbuka ini, semua pihak tahu kondisi serba terjepit dari Anies. Dan pastinya orang seperti Susi Puji Astuti juga paham kondisi jalan buntu yang sedang dihadapi Anies ini. Makanya mungkin saja, waktu bertemu dengan mantan gubernur DKI Jakarta itu, Susi pun sudah punya tujuan sendiri. Dia nggak minat sama sekali dengan rayuan Anies, tapi punya tujuan sendiri. Bisa jadi, sama seperti Anies. Susi mungkin cuma pengen relevan lagi, pengen ya dibicarakan lagi, pengen dianggap sebagai pemain politik lagi. Siapa tahu, dia bisa memanfaatkan momen ini buat pilkada, buat pilgub, atau pilkap di akhir tahun 2024 nanti. Ya, begitulah. Dalam politik, semua orang memanfaatkan semua orang. Mereka semua saling tunggang menunggangi. Dan, balik lagi nih soal Anies Baswedan. Dia sendiri sekarang masih ada di posisi awal. Belum bergerak sama sekali. Koalisinya mandek dan masih terancam bubar. Semua saling menunggu siapa yang nggak tahan dan bakal melakukan move duluan. Waktu partai Nasdem Ahmad Ali menilai seharusnya Anies fokus mencari cawapres dari kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya oleh partai politik. Dimana kriteria itu juga tertuang dalam perjanjian kerjasama koalisi perubahan untuk persatuan. Ali pun bilang, Anies tidak perlu menambahkan kriteria baru untuk menentukan cawapresnya. Lantas apa sih syarat baru dari Anies? Sebelumnya, Anies menambahkan syarat baru untuk memilih cawapres. Menurut Anies, pendampingnya harus memiliki latar belakang yang bersih dari catatan hukum apapun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!